Salam Coinbank, hari ini gue Mr. Finance akan ngejelasin gimana caranya menjadi kaya melalui kartu kredit part keempat. Jadi gue akan ngasih tau cara untuk supaya, gimana caranya supaya lebih efektif pake kartu kredit. Sekarang gue akan ngejelasin lu gimana caranya menggunakan kartu kredit dengan efektif. Kalo kemarin kan pake Chris Fire tuh, sekarang kita bisa ngisi Chris Firenya dengan cara ngisi bensin. Udah gitu ngisi bensinnya dapet poin lagi bro, dapet poin lagi. Jadi gue biasanya ngisi bensinnya tuh disini nih, di Shell. Ini untuk motor mungkin bisa juga, cuman motornya harus agak gede ya, tangkinya. Ini bisa masuk, terus abis itu bisa buat mobil yang butuh nilai oktan tinggi. Minimal kan dia tuh super ya, Shell super tuh setara Pertamax lah. Jadi ini dia, poin gue itu sekarang ada 1196 poin. Nah 1196 poin ini penambahannya dari mana? Nah ini transaksinya nih, tanggal 14 Maret buat transaksi ada 70 poin. Nah kalo di weekend, poinnya tuh lebih gede. Itu ada 170 poin, ini kalo bisa diliat. Terus tanggal 23 Februari ada 72 poin. Terus, dan seterusnya 16 Februari ada 74 poin. Dan seterusnya sekarang itu sudah terkumpul 1196 poin. Nah 1196 poin, yang pertama adalah bisa ditukar ini nih. 100 ribu pengisian bensin gratis 100 ribu rupiah itu tukar 1500 poin. Sebenernya disini ada banyak nih, lu bisa lihat-lihat di aplikasinya Shell ya. Ini yang pertama. Yang kedua, lu ngisi bensinnya bisa pake, lu boleh pake yang Chris Flyer kemarin. Jadi Chris Flyernya dapet poin, terus lu dapet poin lagi nih di aplikasinya si Shell. Dapet double ya. Bisa isi bensin gratis, lu bisa tukar sama makanan, bisa tukar sama barang gitu-gitulah. Cuman gue biasanya cuma pake, gue pake buat isi bensin gratis. Karena isi bensin gratis pasti kepake dalam hidup lu kan. Nah, jadi gue biasanya sekali ngisi itu sekitar poinnya 70 itu. Tapi kalo di weekend dia bisa 170 dapetnya. Isi bensin gue biasanya ngisinya tuh 535 ribu sekali ngisi. Dan dia tuh ada poin ini nih. Wind free Shell fuels for one year. Jadi ngisi bensin gratis setahun guys. Ini gokil nih. Jadi validnya ini dapet sampe tanggal 30 April 2023. Ngisi bensin gratis setahun. Nah ini minimal ngisinya ada nih, 200 ribu. Minimal ngisinya ya. Jadi makanya gue bilang, kalo misalnya bensin lu adalah motor yang tangkinya agak gede. Diisi pake super, bensin super. Yang bensinnya produknya Shell ya. Itu kan aman tuh, pasti keisi 200 ribu. Berapa lah minimalnya, berapa liter gitu. Tinggal lu hitung aja. Cuma intinya, kalo misalnya ininya kecil, tangkinya kecil gak bisa tembus. Nah ini nanti bisa dapet isi bensin gratis setahun. Lu bayangin, pake kartu kredit bisa. Maksudnya ini pake aplikasi ya. Cuman biasanya, kalo gue ngisi kayak gini, gue gak pake Chris Flyer. Tapi gue pake kartu kredit bank DBS. Ada potongan 25 ribu. Diluar dari poin ini ya. Karena ini potongan dari DBSnya 25 ribu. Dan itu cuma berlaku di weekdays. Tapi seminggu sekali. Terus di weekendnya tuh, kalo gak salah CMB niaga. Kalo gak salah, tapi dicek aja nanti. Karena udah ada update-update terbarunya, gue belum ngecek lagi. Jadi gitu, dengan cara kita bayar dengan kartu kredit bayarnya. Dapet Chris Flyer lu boleh. Dapet potongan yang dari kartu kredit DBS tadi dan CMB niaga boleh. Itu ngisinya di Shell. Shellnya ngasih poin lagi. Poinnya bisa lu tuker bensin. Bisa lu dapet yang free isi bensin gratis setahun. Jadi, dengan kartu kredit lu bisa untung banyak. Chris Flyer lu bisa keliling dunia. Bisa ke Australia, bisa ke Singapura. Tinggal lu kumpulin poinnya. Kan lu pake bensin setiap hari. Itu kebutuhan dasar. Pasti lu pake. Terus abis itu lu bisa tuker sama iPad. Bisa tuker sama iPhone. Tapi iPhone-nya dari Singapura gak bisa pake nomor di Indonesia sih. Ya lu tuker sama iPad lah. iPad lah pake wifi aja. Jadi ini, kedua adalah. Dari part 4 ini kita ngebahas tentang pemakaian bensin. Tapi yang gue bahas ini cuma yang di Shell ya. Kalo Pertamina gue gak tau. Tentang promo yang ada di sana. Itu aja dari saya. Sekian dari saya. Dan gue sekarang menjelaskan tentang pemakaian kartu kredit yang efektif. Selama lu bayar tepat waktu, lu gak akan kena admin. Lu gak akan kena bunga. Nol. Kayak lu pake duit tunai aja. Kayak biasa. Lu bayar, cuman bedanya pake kartu kredit. Lu dikasih waktu. Setelah tanggal cetak, dua minggu setelahnya itu ada tanggal jatuh tempo. Kalo lu pake semua yang dipake sebelum tanggal cetak, itu akan dicetaknya di tanggal jatuh tempo. Lu punya waktu jeda biasanya dua minggu. Tapi kan lu bisa pake kayak dua minggu sebelum tanggal cetak. Jadi pake semua biaya hidup lu digeser ke kartu kredit. Jangan pake uang tunai. Sekian dari saya tentang kartu kredit. Kalo misalnya suka, bisa klik like. Kemudian subscribe. Supaya kalian update yang berikutnya. Yang part tiga gue udah share di tiktok gue. Bisa buka tiktok gue. Mampir kesana terus liat juga video-video disana. Tentang efektivitas kartu kredit juga. Jadi menjadi kaya melalui kartu kredit yang part tiganya. Part tiganya gak ada di youtube tuh gak ada. Gue cuman taruh disini part empatnya. Part tiganya bisa diliat di tiktok ya. Ini bisa diliat disini. Sama namanya Coinbank Indonesia juga. Disana sampai ketemu lagi bisa share banyak orang. Supaya kalian bisa terberkati. Dan juga jadi banyak tau orang-orang tentang gimana caranya pake kartu kredit dengan efektif. Sekian dari saya. Saya Mr. Finance. Salam Coinbank.